Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Satu isu hangat hari ini yang menyebut pemimpin daripada Perikatan Nasional yang berprofil tinggi mahu masuk salah satu parti dalam kerajaan Satu perkongsian daripada Syabudin Husin ataupun syabudin.com yang pasti pemimpin berprofil tinggi mahu masuk PKR itu bukanlah ahli parlimen atau adun Mungkin benar apa yang dinyatakan setiausaha agung PKR Syabudin Nasution ramai individu berstatus profil tinggi akan menyertai PKR Kata beliau, pihaknya memang ada menerima permohonan daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mempunyai nama besar di dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR Bagaimanapun, Syabudin dalam temubual dengan akbar utusan Malaysia menegaskan bahwa PKR tidak menggunakan apa-apa elemen seperti mengujuk, mengumpan, atau mengugut Sebaliknya, katanya, adalah lebih bernilai kepada parti jika ia pilihan mereka sendiri Saya boleh mengesahkan masih ada lagi orang-orang yang telah mendatangi dan menghubungi kami sama ada di peringkat saya atau Presiden, Anwar Ibrahim, yang menzahirkan hasrat sama Kalau ada berita di sana, di sini tentang kemasukan anggota biasa bersatu dan sebagainya itu, saya anggap perkara biasa sebab memang kami menerima pada sepanjang masa Setiap bulan apabila saya bermesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP, satu agenda khas setiausaha agung membentangkan permohonan menjadi anggota parti mengikut negeri dan cabang di seluruh negara, katanya Mengelah selanjut, Syabudin berkata PKR membuat beberapa ketetapan sekiranya yang memohon dan meminta untuk diterima terdiri daripada mereka berpengaruh Jadi itu mesti diberi justifikasi dan penerangan Memang ada individu high profile yang mohon katanya Tetapi siapakah mereka yang dikatakan berprofil tinggi yang mahu menyertai PKR? Kalau hendak berahli parti, sudah tentu mereka yang ingin berbuat demikian bukan bertaraf ahli parlimen atau adun Ini kerana MP atau adun terikat dengan akta anti lompat parti di mana apabila mereka berahli parti kedudukan sebagai ahli parlimen atau adun akan tergugur secara otomatik dan pilihan dari kecil terpaksa diadakan Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton!